Intro Bagaimana kambingnya? Masih hidup bang? Maksud gue kondisinya Dasar bego Oh Dua-duanya bagus bang Like potong Eh gue kagak tanya pendapat loh Gue tanya laporan pandangan mata Fakta, fakta Oh gitu maksudnya Tanduk dua Kaki empat Sama tingginya alias gak pincang Mulutnya bersih Giginya lengkap dan rapi Lebih rapi dari giginya barong dan Chelsea bang Bulunya subur mengkilat Jumplahnya 700.115 lembar bang Gila Tau dari mana lo Juk? Kalau gak percaya hitung aja sendiri Itu belum termasuk bulu-bulu yang jatuh di tanah Ya cukup 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 Weh Pembunuh bayaran udah pada datang nih Gimana ya kambing saya bang? Eh insya Allah memenuhi syarat sebagai Kambing sembelihan buat AKK anak ente Fakta, fakta Eh jangan reseh loh Gue ngomong begini berdasarkan ilmu dan pengalaman gue sebagai ahli potong ternak Khususan kerbo dan kambing Insya Allah bisa dipertanggung jawabkan Tadi kan saya juga bilang begitu bang Pendapat lo betul Juki Cuman Belon berdasarkan kematangan ilmu dan pengalaman Rasulullah mengingatkan Jangan melakukan sesuatu yang gak ada ilmunya Oke oke Saya nyerah Hehehe Kayaknya ente Udah pantas jadi ustadz bang Hehehe Belon 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 Saya masih banyak kekurangan nih Hehehe Pak Jalal nih Maaf ya Ngomong-ngomong Kenapa kambing buat AKKnya dua? Kan anak itu perempuan Alhamdulillah Kebetulan saya dapat rejeki lebih Maaf nih Pak Jalal ya Setahu saya AKK buat perempuan itu cukup satu kambing Lelaki dua Mungkin aturan di tiap kabupaten itu beda-beda bang Hehehe Ini aturan agama Bukan aturan pemda Iya saya salah bang Masalah melulu Ini jangan jadi masalah buat ente bang Potong-potong aja Waduh Ini maaf ya Saya gak berani kegabah soal aturan agama Soalnya mesti dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat Buat lebih tenangnya ya Pak Jalal Mendingan konfirmasi dulu deh Ke ustadz Ferry Jadi semuanya jelas Iya pasti sampe aja bang Saya kan ngaji juga sama dia Telepon-telepon deh Jangan suka bikin aturan sendiri dalam masalah ibadah Itu bid'ah namanya Mengadang-adang Percuma Gak bakal diterima Karena gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Iya 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 stah Ente menurutin ajaran Rasulullah Atau mengikuti logika sendiri Anak laki-laki dua ekor kambing Anak perempuan satu ekor kambing Jangan disepelein Jangan diberat-beratin Titik Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Teleponnya gak diangkat bang Yaudah Yang satu buat Akekah Yang satu lagi Buat Sedekah Ya Lah Kalau tadi gak diangkat Terus dia ngomong sama siapa Sama orang liwat kali Malu dia Oke Siapin kambingnya Mau apa lagi sih Pasti mau nanya Kambing warna hitam apa warna putih Basik bener Bang Ada telepon dari produser Subhanallah Assalamualaikum Ustadz Pereg Muhammad disini Apa kabar nih bos Jangan lupa ai Nanti malam kita ada acara Akekahan Di keluarganya Pak Jalan Iya kak Mah Mah Alhamdulillah Akhirnya papa diundang syuting Sebagai narasumber Kapan syutingnya pak Nanti sore Buat tayangan minggu depan Ya gak bisa dong pak Papa kan udah janji mimpin acara Akekahanan Anaknya Pak Jalan Gimana ya Syuting itu makan waktu berjam-jam loh bang Bisa jadi selesai tengah malam Tapi abang udah terlanjur janji sama produser Papa malahan udah duluan janji sama Pak Jalan Yang fair dong Tapi syuting ini penting buat karir papa Mama kan tau Papa ini udah ngebet banget pengen tampil di TV Ma kesempatan ini jarang Apalagi peta persaingan Ustadz semakin sengit Terserah papa Pokoknya mama udah ngingetin Ma Ma Mama tenang aja Papa bakal cari stand in Peran pengganti Yang menggantikan papa di acaranya Pak Jalan Siapa? Bang Jek Hah? Bang Jek? Acara kekahan itu kan sederhana aja ma Nggak perlu ritual yang berat-berat Cukup berdoa bersama Potong rambut bayi Dan makan-makan Papa yakin Bang Jek bisa? Pede aja bang Anggap ini proses suksesi menghadapi resapel kabinet Abang pasti siap ngantiin saya Persis kayak tiga anak muda itu yang bakal gantiin abang sebagai merepot Saya mesti ceramah apa Ustadz? Ini gampang-gampang aja bang Kan udah banyak yang saya ajarin Bagaimana menurut lo nih? Ambil aja bang Hitung-hitung peningkatan karir Jangan cuma ceramahin kita dong bang Ceramahin juga orang lain Kita bertiga siap jadi asisten Bang Jek Tuh pendukungnya udah banyak bang Mau apa lagi? Saya mesti bawa kebetan berapa banyak nih Bawa sebanyak-banyaknya bang Wah enggak, 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 enggak deh, enggak deh Enggak berani saya Saya belum mampu Pak Ustadz Ntar kalau seceramah banyak umat yang sesat Honor ceramahnya ambil buat abang semua Ini bukan persoalan honor Ustadz Bukan Honornya kedewang Tau sendiri Pak Jalal Kemarin aja saya dikasih 500 ribu Sekali ceramah Acaranya jam berapa sih? Gitu dong Kan enak Ntar saya tinggal ngomong doang Pak Jalal Sip dah Lingkungan saya udah beresin semua Pak Demi kenyamanan dan keamanan acara Bapak nanti malam Dan saya juga bakal ngerahin anak karang turunak Untuk bagi-bagi gulai kambing ke pakir miskin Hehehe Makasih Din, makasih Sama-sama Ada yang gue mau tanya sama lo nih Ya ampun Kirain mau ngomong apaan Kalau soal honor saya mah jangan terlalu dipikirin Pak Kita kan hidup bertetangga Saling bantu Ini bukan soal lo Tapi soal bang Cek Emang apa sama dia? Makanya dengerin dulu Nyalak aja sih lo Oke 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 Dilanjut Begini Din Ini ada perubahan pengisi acara nih Ustadz Ferry gak bisa hadir Dia ada panggilan syuting Ganti agima aja Saya ada nomor teleponnya Ustadz Ferry udah nunjuk pengganti Bang Cek Kira-kira gue mesti ngasih ono berapa ya buat Bang Cek Orangnya emang agak susah sih Jual mahal Tau sendirilah Mau dikasih honor berapa ya Ustadz Karibitan kayak Bang Cek Dikasih 25 ribu juga kebanyakan Kalau 100 ribu pantas gak? Coba tambahin 20 ribu lagi dah Biarnya kemendingan Jadi 120 ribu Yaudah kalau gitu gue langsung ngasih dia aja ya Jangan jangan Demi keamanan Biar saya aja nyengasih Kenapa begitu? Ya Bang Cek kan orangnya sensitif Apalagi menyangkut duit kecil Kalau saya nyengasih kan lebih enak Saya kan sohib jadi ya Yaudah Lu atur aja Siap Yes Dapet aja sambetan Hati-hati ngomong depan orang banyak Apalagi soal agama Jangan salah kutip ayat atau hadis Jangan salah tafsir Jangan mancing kontroversi Oh ya Satu lagi Jangan kelewat panjang Biasanya orang-orang udah gak sabar Pengen buru-buru makan Nasihat lu kebanyakan jangannya Gue jadi makin serem Pilih aja tema yang sederhana Yang Abang kuasain Iya, iya, iya Terima kasih atas kritik dan saran lu ya Ntar lu dateng juga kan Oke siap ya Kamera Rolling Action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Spiderman Astagfirullah Cut, cut, cut Sorry, sorry, sorry Kenapa lari situ lagi ngomongnya Spiderman Rek, rek kasih tau Rek Judulnya Siksaan Akhir Zaman nih Pak Ustadz Iya, iya, iya Siksaan Akhir Zaman Iya, iya, iya Jangan lupa lagi tuh Iya, iya Oke Iya bang Pulang lagi ya Oke siap ya Oke Oke post Oke, oke Oke, tenang Kamera Roll Action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Siksaan Akhir Zaman Dapat kita tarik suatu pelajaran Bahwasanya Akat, kakat, kakat Kenapa ada kaleng disitu sih Astagfirullah Art, art, art Tolong art Ya bang, ya Ada aja lagi Oke, siap lagi post Balik lagi bang Iya, iya Siap, siap Oke, lanjut lagi Gimana post No problem Sip Ya mudah-mudahan Kada apa-apa ya Insya Allah Insya Allah Oke, siap semuanya Kamera Roll And action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Siksaan Akhir Zaman Dapat kita ambil satu pelajaran Bahwasanya Eh Kayak bunyi rington nih Enggak bang Saya enggak bawa handphone Dan handphone saya enggak bunyi gitu kok S S S S S S Aduh Lagi pada mau syuting nih Film silat ya bang Eh Ustadz Peri Subhanallah Berkah saya bisa ketemu pak ustad disini Ssit Udah-udah Jauh-jauh Aneh lagi syuting nih Wah Bagus tuh Dapat peran nabih pak ustad Sunan kali jaga Eh Mang 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 Kalau ente gak buruan pergi Ente aneh kasih peran korban pembunuhan Mau Wah Boleh juga tuh bang Enggak apa-apa Yang penting bisa masuk tipi Udah-udah Dia lagi marah itu Ente bukan malah masuk tipi Nanti malah masuk rumah sakit Jangan lupa Minggu depan ada pengajian Ikut ya Iya Iya pak ustad Oke Mari semua Ayo dilanjutin deh syutingnya Tak keburu malem lagi Ini Beneran nih Kagak ada yang mau beli es Bang Yunit 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 Tolong Yunit Iya bang Bang maaf bang Kita lagi syuting Tolong bangnya Jangan dikampung bang Tolong bang ya Sorry 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 Mari bang Oke kita lanjut lagi Yuk Oke Oke siap ya Postad Siap lagi postad ya Siap Oke konsentrasi postad Kamera Rolling Action Pemirsa di rumah Dan dimana saja anda berada Cut Cut Ayo kita salat Salat dulu ayo Salat 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 Ya break Abang gak perlu khawatir Kehabisan tema ceramah Atau kata-kata Semua kitab yang ada Akan kita bawa bang Ini semua Lo udah tandain Mana-mana aja yang perlu Gue bahas Udah bang Tapi rasanya gue Bulan PED nih Kayaknya gue perlu Dukungan moral yang Lebih begitu Ingat bang Honornya gede 500 ribu Berangkat Mantap Oke Terima kasih Ya Habibu salam alaika, ya Rasulullah alaika, ya Habibu salam alaika, sholawatullah alaika. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Oh, mestinya yang cerama malam ini adalah Ustadz Peri. Nah, berhubung beliau lagi ada tugas luar, maka posisinya diganti nama pemeran pengganti. Tidak lain dan tidak bukan, siapakah dia? Dia adalah Al-Ustadz Jakarya alias Bang Jek. Waktu dan tepat saya persilakan. Bang Jek bisa cerama gak sih? Ntar acara saya jadi kacau lagi. Insya Allah bisa, Bu. Soalnya suami saya kan cari penggantinya pasti hati-hati. Awal-awal emang suka gugup, tapi biasanya lama-lama akan lancar kok. Tarik nafas, terus ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ceramah yang singkat ini, izinkan saya membahas yang namanya. Yang namanya, pengen bahas yang namanya. Membahas poligami aja Bang. Ide bagus tuh ya. Nah, sebab apa ya poligami itu? Kalau mau ngajak tawaran sih, boleh-boleh aja Bang. Bukan saya yang ngusulin, Bu. Nih, nih. Dia yang ngusulin, nih. Saya kan cuman usul. Ditolak juga gak apa-apa, Bu. Bang, cari tema yang disuka ibu-ibu. Iya, iya. Ah, saudara-saudara sekalian berhubung sohibul baik keberatan. Maka sekarang saya ingin membahas soal umroh. Emang Ete ngerti soal umroh, Bang? Mudah-mudahan. Bang, cepetan muli aja. Keburu lapar, nih. Iya, 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 iya. Para hadirin sekalian, juga ibu-ibu dari partai anti-poligami, bicara soal umroh. Umroh adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mantap. Nah, ibadah umroh itu tempatnya udah ditentuin. Yaitu di Tanah Suci, Mekah. Di sana ada Masjidil Haram. Di tengah-tengahnya ada bangunan Kaabah. Jadi gak bisa umroh itu di istiqlal. Apalagi di musolah saya. Jangan terlalu hot. Honornya gak nambah. Nah, iya, jadi... Sampai di mana lagi tadi? Lu gangguin gue melulus, ya? Musolah saya. Iya, iya, iya. Emang kenapa musolah gue? Kagak bisa dipakai umroh. Emang gak bisa. Lu ada-ada aja, lu. Eh, gak ada dalam tata tertib umroh itu disebutin tentang musolah gue. Apalagi sampai tawaf di musolah gue, bisa anjur tanaman gue. Lu ada-ada aja, jangan ngarang dah, ya? Bang, lanjutin soal Tanah Suci, Mekah. Nah, itu, maksud gue, gue baru ingat sekarang tentang Tanah Suci, Mekah. Tanah Suci, Mekah itu di mana terdapat Masjidil Haram dan Kaabah di sana adalah terletak di Kerajaan Saudi Arabia. Iya, nah, di Kerajaan Saudi Arabia inilah, di sana banyak terdapat binatang yang bernama ontak. Gamping juga ada. Kalau kerbo, ada gak ya di sana, ya? Nah, emang apa gak ada kebo? Gue mana tau, Din. Kali itu kebo takut kulitnya tambah hitam kali di sana. Indir. Nah, soal kebo ini saya mau cerita. Jadi, bagian tubuh kerbo yang manakah yang bermanfaat buat manusia? Dagingnya. Sebab daging kerbo itu, selain bergizi, juga harganya relatif murah. Jadi, terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kenapa sih? Bang, umroh, Bang. Bukan kebo. Ya, gue kan ngomong umroh tadi. Bo, tadi mah ngomongnya kebo. Lo yang ngomong kebo, bukan gue. Terus, kalau dipotong bagaimana bisa umroh dia? Kayak tukang daging, sih. Di awal cerama soal umroh. Eh, akhirnya malah ngomongin soal daging kebo. Cerama model apaan, coba? Ya, itulah cerama gaya Bang Jack. Kamu sendiri yang nyuruh dia untuk mengatakan hal-hal yang dikuasin aja. Capek deh. Kamerah, rolling, action. Para pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada. Kat, kat dulu, bos. Kenapa bang Nani? Kasetnya habis. Astagfirullahaladzim. Buat, 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 buat. Kapan-kapan aja terusinnya. Unit, anterin gue pulang. Bisa, Bang. Iya, Bang. Belum pada selamatan kali, ya. Dari tadi siang ada aja gangguan. Maaf, Pak Ustadz. Iya. Kayaknya, Pak Ustadz mesti pulang sendirian, nih. Nggak ada yang bisa nganterin. Mobil dan motor jemputan sudah pada jalan. Terus syutingnya lagi kapan? Ntar. Tunggu calling-nya dari saya, ya. Ini transport buat Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Makasih. Maaf, Pak Ustadz, ya. Makasih, Bang. Ada tersi lewat sini, gak, ya? Bang, bisa anterin ke kampung petir, gak, Bang? Waduh, jauh amat. Saya gak bisa, Pak. Eh, tapi kalau mau jalan kaki, lewat gang situ saja, Pak. Di ujung gang sana, pasti ada pangkalan taksi. Saya cobain deh. Oke, ya. Makasih, ya, Bang. Ya. Ya. Nah, 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 nah. Mana pangkalan taksinya? Sampai dimana nih gua? Jangan-jangan masuk hutan. Subhanallah, ada juga rumah yang mirip banget sama rumah gue. Jangan-jangan mandornya sama. Yang punya rumah juga mirip sama bini gue. Pa! Papa! Mama! Ya Allah! Ternyata papa udah sampe rumah. Astaghfirullah. Ini pelajaran buat papa. Kalo udah janji sama orang, ya tepati. Iya ma. Akhirnya sana sini ga dapet kan? Gagal semua kan? Iya ma. Akhirnya Allah menghukum papa dengan berjalan kaki dari Parung sampe Bekasi kan? Iya ma. Mau lagi? Enggak ma. Kapok. Kok 120 ribu? Dari senonya 100 ribu. Nah saya minta komisi 20 ribu, jadi 120. lo komisi 20 ribu. Jadi lo komisi 20 ribu? Iya. Nih. Gue 20 ribu lagi deh ya. Lebih gede dari lo dong. Masa sama. Iya. Tinggal 60 ribu nih. Dibagi. Lo berempat. 15, 15, 15. Menjuki 15. Eh. 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 Nah gitu dong Bang Materi-materi ceramah sama buku-buku kan saya siapin Iya, iya benar-benar Nenek goceng nih Nah, terus itu saya kan nyemprotin wawangian Nyembawain bahas kom Nah, kudu itu, Mak Iya, iya udah Ini baru adil Terus duki, Mak, nih Bentar, Bang, ya Iya Bang Tolong duki, Bang Kenapa? Belum bayar taksi Berapa, ya? 120 ribu, Bang Berapa? 120 ribu Saya gak ada duit, Bang Dini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 tohon orang emang bukan rezeki kita ceramah gua ngaco Pak Jalal juga pasti kecewa terus kita makan soro pakai apa nih tanya aja nama si Juki yang mau duit 5 i ah Yuk Mau makan soh or pakai apa lho Semur kali bangnya Gue rendang aja Sampai jumpa. Sampai jumpa.